Kondisi medan yang sulit dan akses jalan yang berlumpur membuat petugas pengawas Pilkada bersama Polres Kerinci kesulitan menuju lokasi Pilkada yang daerahnya sangat terpencil. Perjalanan sepanjang 10 km dengan waktu tempuh selama 1 jam digunakan kendaraan roda 4. Akses jalan yang buruk berlumpur dipenuhi genangan air yang dalam. Upaya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas kejamatan Kayu Aro dan kepolisian. Bahkan di tengah perjalanan, mereka terpaksa jalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Siti Asia anggota Panwas Cam Kayu Aro mengatakan akses jalan yang buruk membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Bahkan motor salah satu anggota mengalami kendala mati di tengah perjalanan dan tidak mau hidup lagi, sehingga terpaksa pindah ke kendaraan lain. Tadi kami di perjalanan sempat mengalami kejadian. Salah satu motor dari anggota kami mengalami macet dan tidak berfungsi lagi yang mengakibatkan kami akhirnya pindah kendaraan karena sudah tidak bisa dipakai lagi dan akhirnya motornya juga pulang. Salah satu tantangan yang membuat jantung berdebar yakni perjalanan meniti di atas sehelai papan. Sangat menguji nyali ketika sedikit saja terkilinjir bisa berakibat fatal. Deddy Yanto Ketua Panwas Cam Kayu Aro mengatakan untuk mencapai desa Renakasah, ia harus menggunakan kendaraan khusus yakni motor ladang yang sudah dimodifikasi yang membuat jantung berdebar ketika mereka harus meniti di atas sehelai papan sambil bonceng temannya di belakang. Mengingat akses jalan yang demikian rupa, yang mana kurang lebih sebulan lalu kami juga pernah sedikit berakibat sekarang cuaca hujan, jadi kami menemukan kesiapan khusus yaitu menyiapkan motor ladang. Motor ladang itu yang bisa lupa lupa untuk akses jalan-lupa ke atas sehelai ketika dititik, saya rasa sangat susah untuk menuju ke Renakasah ini. Sebenarnya jalanan bisa diakses kendaraan roda 4, hanya saja harus ekstra hati-hati ketika meniti selai papan yang tak kelihatan di dalam lumpur dan genangan air. Pengendara harus meraba-raba di mana letak papan yang harus dilewati roda kendaraan. Jika sudah terbenam di dalam kubangan lumpur, terpaksa mereka dorong bersama-sama. Dan tentunya jika digunakan kendaraan roda 4, memakan waktu yang lebih lama dan butuh tenaga ekstra untuk mendorong kendaraan ketika mengalami hambatan di tengah perjalanan.